Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini kita akan mereview ini ya teman-teman ya Mikrofon yang saya gunakan untuk record channel ini Disini ada mikrofon kardioid ya Terus ada mikrofon kardioid juga Cuman gak universal Kalau ini universal dan juga ada Ini Clip-on mikrofon teman-teman Jadi ada tiga ya Mungkin kita akan bahas dari yang Ini dulu ya, yang universal ya Oke, kita pinggirin dulu Ini dia Untuk mikrofon yang universal ya Ini dari merek Boya BMM1 Seperti ini ya Universal kardioid mikrofon Oke Seperti ini, bisa teman-teman lihat Ini itu Universalnya itu bisa digunakan di smartphone atau bisa Orang-orang yang melihatnya handphone Terus bisa ke tab atau tablet ya bisa dibilang ya Terus bisa ke laptop atau ke desktop juga bisa Terus ke kamera DSLR atau SLR juga udah bisa ya Bisa dibilang kameranya yang mungkin lebih proper lah Untuk merekod seperti itu Terus ini juga bisa digunakan di Handycam teman-teman Seperti itu Jadi Ya nama juga universal Jadi dimana aja bisa Jadi bentukan mikrofonnya itu seperti ini ya Seperti yang ada di gambar Oke Untuk modelnya itu yang tadi saya bilang BMM1 universal kardioid mikrofon Oke teman-teman Kita lihat di sampingnya BMM1 universal kardioid mikrofon Oke Sama aja Oke Kembali belakangnya disini ada fitur dan spesifikasinya Oke Kita lihat ya Jadi teman-teman disini untuk fitur-fiturnya Jadi yang pertama itu yang kita sebutin tadi ya Compatible dengan smartphone Tablet DSLR kamera Consumer Cam Recorder Atau bisa dibilang Handycam Terus audio recorder dan lain-lain Audio recorder itu apa Mungkin teman-teman yang belum tau ya Audio recorder itu bisa dibilang Semacam hardware atau software juga ada Kalau software mungkin ada di desktop ya Seperti Camtasia atau dan lain-lain ya Kalau misalkan Berbentuk hardware itu Dia bisa dibilang seperti Amplifier Atau bisa dibilang Ada juga mixer Seperti teman-teman Jadi Itu bisa dibilang Untuk audio recorder ya teman-teman Bisa dibilang itu Alatnya lah Atau Apa ya Sejenisnya lah Semacamnya seperti itu Oke Selanjutnya Disini ada Fiturnya itu Compact and lightweight Directional mix Oke Jadi Mikrofon ini itu Bentuknya compact dan ringan Dan mudah dibawa kemana-mana Seukuran directional mix Seperti itu Oke Untuk fitur yang ketiga ini Dia sudah Menggunakan Metal contraction Teman-teman Jadi Bahan yang digunakan Untuk mikrofon ini adalah Bahan metal Bisa dibilang bahannya itu Bukan bahan plastik ya teman-teman Jadi bahannya Kuat Kuat dan Ya Dan sudah pastinya Eh sudah pastinya Jadi ini akan awet Dan tahan lama Seperti itu Oke Untuk fitur yang keempat ini Dia tidak menggunakan Battery teman-teman Jadi tinggal plug and play Colok-colok aja Dan langsung record Seperti itu Oke Selanjutnya disini Kita juga dapat Profesional Fury winsel Teman-teman Jadi Fury winsel itu Seperti apa Fury winsel itu Seperti ini ya Ini yang busa bulu-bulu itu Namanya Fury winsel Teman-teman Seperti itu ya Itu namanya Fury winsel Oke mungkin segitu aja Untuk fitur-fitur ya Kita dikasih 5 fitur disini Oke Untuk selanjutnya Sini ada spesifikasi Spesifikasi Oke teman-teman Dan disini itu Untuk polar patternnya itu Dia kardioid ya Merekam dari 3 sisi yang berbeda Terus selanjutnya Disitu ada frekuensi respon 35-18 khz Atau Minus 3 decibel teman-teman Itu untuk frekuensi responnya Oke selanjutnya Untuk sensifitasnya Sensifitasnya ini Di minus 40 decibel Atau bisa dibilang Sampai 1 decibel Per 0 decibel Sama dengan itu Di 1 volt per PA Di 1 khz teman-teman Itu untuk Sensifitasnya Oke selanjutnya Ada sinyal Ke noise ratio Sinyal to noise ratio Ini itu Di 76 decibel Dan selanjutnya Dan selanjutnya Untuk jacknya Atau plugnya itu Dia universal Jadi Berukuran 3,5 mm Teman-teman TRS dan TRS connector Jadi bisa Ke Tadi ya Smartphone Terus tablet Bisa di server kamera Terus bisa ke Handycam Bisa ke Audio recorder Ini juga Karena Mikrofon ini Itu Reversal Oke Selanjutnya Itu Di sini Untuk dimensinya Ini yang disebutkan Di spesifikasi Kali ini Itu adalah Dimensi dari Mikrofonnya Sendiri Teman-teman Yaitu 22 mm Untuk dimensi Ketebalannya Dan 81 mm Itu Untuk dimensi Panjangnya Teman-teman Jadi 22 mm Dikali 81 mm Seperti itu Dan Untuk berat bersihnya Ini Di 86 gram Tanpa Menggunakan Seperti Holder Dan Fury Winsuit Jadi Hanya Mikrofonnya Saja Di 86 gram Teman-teman Itu Berat bersihnya Seperti itu Oke Sekarang kita Buka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi Seperti ini Teman-teman Isinya Oke Ini kita Cepet-cepetan dulu Jika bisa Enak Jelasinnya Dapat apa Dalam box Oke Jadi Yang kita Dapat Di pembelian Boya B&M1 ini Itu ada 6 buah Teman-teman Itu apa Aja Yang pertama Yang pertama Sudah pasti Kita dapat Unitnya Yaitu Mikrofon Icarbid Mikrofon Boya B&M1 itu sendiri Terus kita Dikasih Holdernya Buat pegangan Mikrofonnya Dan Nggak lupa Untuk Kabelnya Ada juga Dan Disitu ada Fury windshield Bosanya Ini kita Dikasih tempat Yaitu Pouch Ini dari Bahan liter Atau bisa Dibilang Kulit Kulitnya Kulit sintetis Dan Disini ada Imbus Logonya Dan Merknya Boya Dan Nggak lupa Ada Buku panduan Atau bisa Dibilang Itu Manual book Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman Lanjut Mungkin Kita Bakal Baca Dari Buku panduannya Dulu ya Ini kita Pingir-pingirin Dulu ya Oke Kita pingirin Dulu aja Ini dia Untuk Buku panduannya Sama seperti Yang depan box ya Untuk Tampilannya Bedanya Dia Nggak ada Ketusan Computable Oke Kita buka Oke Oh ini Bentuk Seperti Buku ya Oke Bagus Buka Yang pertama Ini Kita Lihat Ini Ada Instruksi Manual Oke Disini Boyanya Itu Thank you for Persessing Boya BGMM1 Terima kasih Sudah membeli Boya BGMM1 Seperti itu Teman-teman Oke Terus Untuk Selanjutnya Itu ada Fitur ya Sama-sama Tulisan belakang Seperti tadi Cuman Saya ada tambahan Sedikit ya Yaitu Disini Itu ada Lima Cuman Yang pertama Ini beda Teman Yang pertama Ini adalah Fiturnya Compact on Camera Microphone Oke Untuk Spesifikasi Juga Nama Satu Teman-teman Ada Transducer Yaitu Electrate Condenser Mungkin Buat Ini Reduce Reduce Ini Reduce Suaranya Mungkin Atau Gimana Saya Kurang Paham Intinya Ada Spesifikasi Tambahan Di Manual Book Transducer Adalah Electrate Condenser Teman-teman Seperti Itu Rest Oke Kita lanjut Disini Ada Understanding This interaction For use Correctly Oke Disini Ada apa Yang dapat Kita skip Ini Kita Kita Bahas Kita Bahas Oke Disini Ada Spesifikasi Untuk Frekuensi Respon Seperti Dari 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 Minus 20 Minus 20 Disibal Sampai Ke Itu Berapa Tuh Paling Tiga Dibisa Sampai Rung Mungkin 5 Mungkin N N Dimana Tuh Kurang Paham Karena C-kecil Kolom Jadi Susah Dilihat Terus Di bawah Ini Untuk Input Suaranya Dari Mikrofon Respon Seperti Itu Troubleshooting Juga Buat Masalah Misalkan Ada problem Disini Ada Dikasih Contoh Ada 2 problem Yaitu Mikrofon Tidak Bekerja Dan Ambience Noise Terpik Tapi Saya Dibilang Noise Itu Besar Oke Selanjutnya Disini Solusinya Misalkan Pertidak Pekerja Ada Solusinya Terus Ada Disini Problem Ya Bila Noise Terlalu Besar Itu Solusinya Seperti Apa Sudah Ada Teman Oke Atau Teman Teman Juga Ada Masalah Lain Problem Lain Teman Teman Bisa Ke Contact Email Boya Yaitu Diseles At Boya Strip Mik Dot Com Teman Teman Itu Untuk Email Sales Teman Teman Menanya Masalah Problem Oke Sisanya Bahasa Cina Teman Teman Karena Produk Ini Made In China Teman Teman Baca Dari Guandong China Kita Pinggirin Selanjutnya Kita Akan Lihat Mikrofonnya Ini Dari Sini Satu Dua Dan Tiga Tiga Sisi Tiga 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 Ini Bahannya Metal nah ini keras nih bukan plastik ya kalau pasti sudah tok-tok-tok nih itu sini kabelnya tuh coil ya jadi lid-lid seperti ini seperti ular di sini sama aja untuk jacknya sama-sama 3,5 mm bedanya satu melangkung dan yang ada satu lurus di sini ada holdernya di sini ada mounting-nya ya buat ke shoe mount di sini juga ada dratnya mungkin buat tripod mungkin nanti kita coba dratnya ini universal atau tidak saya ada contoh mini tripod satu buat nyoba nanti ya key tersebut untuk Yuri Winseld ya Hai bunuhnya halus temen-temen dan ini di dalamnya juga ada busa lagi atau bisa dibilang foam ya jadi ini main lah bisa dibilang ini bagus nomor damp noise ya temen-temen key sekarang kita akan pasang mikrofonnya ke Yuri Winseld dulu ya pastikan tulisan boyenya di atas temen-temen temen-temen karena dia akan merekortnya suaranya seperti itu ya melingkar seperti itu jadi suara di belakang tidak akan ter-record kan begini kan berarti begini temen-temen bukan ke samping gitu ya seleranya temen-temen aja key bisa saya ingin sendiri kini keren kita masukin key eh disini juga ada ini ya nih mereknya tuh ya boyenya key kemudian di atas jadi ini harus ada di bawah nih pegangannya key sekarang kita masukin key sudah pas seperti ini kemudian di atas jadi ini kemudian di atas jadi aku bisa makan key juga ya temen-temen kemudian di atas jadi ini ini terus untuk nyolokin kabelnya itu teman-teman jangan sampai terbalik ya jangan sampai teman-teman itu colok yang lurusnya ini di mikrofon dan yang ini ke device itu tidak akan ter-record untuk suri teman-teman karena yang harusnya ke mikrofon itu yang bengkok L seperti ini jadi jangan sampai yang lurus ini ke mikrofon karena ini namanya kabel konektor teman-teman jadi gak asal kecolok aja ini sudah seperti ini baru deh yang lurus ini colok device teman-teman bukan yang bengkok L seperti ini yang ke device seperti itu teman-teman bila teman-teman nyolokin terbalik seperti ini yang lurus di mikrofon yang bengkok ke device itu tidak akan merekort suara teman-teman sama dengan bisa dibilang nge-mute lah teman-teman jadi teman-teman nge-mute seperti itu baru deh colok device oke ini kita coba dulu ya mungkin kita akan coba ini deratnya yang tadi ya saya pernah salah juga oke kita menambah dulu minute tripodnya selamat menikmati oke teman-teman ini dia 2 minute tripodnya ya ternyata masuk teman-teman berarti langsung ambil kesimpulan bahwa deratnya ini universal oke jadi seperti ini ya kalau pakai tripod mungkin teman-teman kalau dengan merekortnya di meja di desktop di komputer itu bisa menggunakan tripod mungkin seperti itu ya oke seperti ini bentukannya kita coba masang tombolnya seperti apa itu sedikit berbeda untuk tampilannya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oke jadi sekarang kita coba masalah itu saya juga punya teman-teman holder buat smartphone yang bisa dipasangin aksesoris yang ada shoe mountnya ya jadi bisa dipasang mikrofon ini karena mikrofon ini memiliki shoe mount oke ini dia holdernya seperti ini ya dan ini bisa dimasukin shoe mount teman-teman tuh oke kita masukin dan ini kita cantanya teman-teman kita akan coba terah api juga disini buat contoh cuman sayang ya gak bisa kita tes mikrofonnya karena lowbed apinya baru aja mati oke teman-teman seperti ini supaya agak gede bukanya nih oke pencengin lagi oke sepertinya colongnya tuh yang ini teman-teman yang saya bilang tadi yang bengkoknya ke mikrofon dan lurusnya ke jack smartphone jadi deh tuh seperti ini ya teman-teman bisa ditambahin tripod juga kalau teman-teman mau taruh ya oke kalau pakai tripod mini ini gak kuat karena korang kokoh harus beli tripod yang kokoh ya tubin seperti ini sekarang kita cokot deh iiii seperti itu untuk mikrofon eee universal carbine nya kita akan cokot kita akan taruh ke dalam pot ya teman-teman yang pertama-tama dalam pot itu biasanya saya masukin ini ke teman-teman busanya dulu nih ya fury insultnya jadi mikrofonnya lumayan dam noise juga teman-teman buat di outdoor ya buat teman-teman yang suka video di outdoor cocok beli mikrofon ini karena selain harganya murah under 200 ribu dan dia pun kualitasnya udah kayak mikrofon 200 ribu teman-teman dan juga produk cina ya gitu oke sekarang kita masukin selamat menikin selamat menikin oke selanjutnya itu saya ada mikrofon cardolet juga cuma dia lebih profesional dan lebih khusus untuk kamera seperti DSLR SLR dan cam recorder seperti yang di cam jadi dia lebih proper dan lebih khusus jadi gak bisa dipasang di handphone atau apapun ya di khususannya untuk kamera teman-teman oke ini dia mikrofonnya mikrofonnya ini itu dari Rode ini cepat juga lama dan ini produk awet banget teman-teman dan tapi ya ini kabelnya belum detachable seperti yang tadi jadi saya kabelnya detachable waktu teman-teman detachable itu bisa dicupat pasang teman-teman kalau ini bisa dicupat pasang dan sudah tertanam di sana ya selain itu mikrofonnya ini juga menggunakan baterai yaitu baterai 9V ini dia atau kalau teman-teman baterai 9V baterai kotak lah bisa dibilang ya ini memang baterai 9V disini juga ada settingannya teman-teman tuh kalau switchnya kekiri semua itu di 0 disable kalau switch atas kekiri switch bawah kanan itu di minus 10 disable kalau switch atas kekanan switch bawah kekiri itu di minus 20 disable cuman disini switchnya saya kekiriin semua jadi netral ya 10 disable disini juga ada tulisannya nih plus minus 9V kita lihat nih minus plusnya sudah pas baru deh masukin oke kita tutup lagi sepertinya teman-teman ini untuk bagian belakangnya ini ada tulisannya ini di 40db eh 40db 10hz dan ini 80hz misalkan ininya indikator ini warna merah berarti baterai teman-teman itu habis teman-teman karena ini masih hijau jadi masih bisa nge-record ya ini kalau baru nyalain merah itu wajar teman-teman oke dia seperti idle-nya lah meng-idle dulu pemanasan oke gua hijau seperti itu oke disini juga sama nih mounting buat ke shoe mount kan atas kamera mungkin ada tuh mungkin kita coba ini ya ke holder ya mau nyoba aja jadi dia itu seperti ini di atas kamera tuh teman-teman dimasukin aja sampai berapa kembang dan kencangnya ini oke dan tinggal colok deh ke kamera ini buat contoh aja ya ini saya nyalakan ke headphone karena kalau dicoba di headphone pun juga belum tentu bisa teman-teman seperti itu oke seperti ini ada busanya juga cuma dia busa aja tanpa ada bulu-bulu oke ke dalam Oke 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 Aku balik ya Untuk Mikrofonnya Disini ada dua settingan nih Yang saya bilang tadi yaitu 40Hz dan 80Hz Oke jadi seperti itu aja Untuk mikrofon rode ini Oke Kita lihat ini nih Sama kan tiga sisi juga nih Satu kanan satu kiri dan satu depan Oke udah kita tutup lagi aja Oke Kita taruh Pinggirin lagi Selain itu juga selanjutnya Selain saya kerekaman di outdoor buat mikrofon Saya juga kadang-kadang bawa lighting temen-temen Cuman kan Kayaknya gak mungkin gitu Bawa lighting besar-besar Jadi saya beli mini lighting Harganya gak sampai 200 ribu Hanya Ulanzi Ulanzi Ini dia Ini dari Ulanzi Ini dari Ulanzi Ini adalah Mini LED video light Ulanzi sluts W49 LED Seperti ini Seperti ini temen-temen Ini biasanya saya bawa-bawa Kalau outdoor ya Mungkin lagi rekaman Lagi rekaman malam-malam Karena lighting itu sangat perlu temen-temen Buat Mencahaya kan Mencahaya kan sekitar Ini Setelah itu Disini saya juga punya Apa nih Pada saat ini Kalau ada item selesai Ulanzi Untuk diatasnya ini Ada Spesifikasi temen-temen Oke kita baca Spesifikasinya ini Yang pertama itu ada model Modelnya itu Wipasma LED Terus ada light source nya juga Untuk light source nya ini Apalagi di bridge Terus ada kalor temperatur nya Di 6000 K Terus ada illuminance angel nya juga Di 60 derajat Ada apa lagi nih Ada Light distance nya sampai 5 meter Oke yang dimasuk Illuminance angel sama light distance nya ini Seperti ini temen-temen Dari awal ya Jadi jangkauan Dan cahaya nya itu Lebarnya sampai 60 derajat temen-temen Lagi 60 derajat di depan Ini lagi Terus untuk light distance nya 5 meter itu adalah Cahaya nya bisa sampai 5 meter ke depan Temen-temen seperti itu Dengan kelebaran 60 derajat Itu tadi Seperti ini temen-temen Disini ada kalor temperatur nya 6000 K Terus 6 juta Oke deh Saya juga kurang ngerti Terus disini ada Elements nya itu 800 Lm Terus untuk Walking voltage nya itu DC 3V Dan untuk power nya ini adalah 5,5 Watt temen-temen Itu untuk spesifikasi dari Mini LED Watt Oke lanjut ke bagian belakang box Untuk buat yang belakang box ini ada fitur-fitur Yaitu dikasih ada 3 fitur Yang pertama ini ada 3 cold shoe mount Terus ada Use on gimbal Dan perfect for filmmaking Berarti Disini bisa digunakan gimbal Ya temen-temen Bisa juga Bagus untuk membuat film Seperti itu Dan gak lupa Ada 3 shield mount Untuk nambil aksesori Seperti mikrofon Jadi Saya kalau pakai ini Bisa nambil mikrofon juga temen-temen Jadi nanti Mikrofon yang boyanya Itu nempelnya di Ini nih Di video ini Sedangkan Mini LED ini Nampilnya ke holder Seperti itu temen-temen Oke Sekarang Kita buka Ini made in China juga ya temen-temen ya Lagi-lagi dari sini Ini dia Mini LED nya Ada manual book Ada silika gel Atau biasa orang belum ngawet Ada kartu ucapan Dan sudah lolos quality control juga temen-temen Kita buka Kita buka dari kartu ucapan dulu ya Ulanzi Vlog Master Plan Oke Selanjutnya Selanjutnya Ada satu Yaitu Halnya di Facebook Dengan nama Ulanzi Bisa temen-temen ikuti ya Ketinggalan update Barang-barang Termurah dari Ulanzi Oke Luang ini ada giveaway Selasa Ada ide produk Dan ada juga CO design Selanjutnya Seperti itu Ini kita juga dapat giveaway ya Kalau menang Terusnya kita dapat produk gratis dari Ulanzi Bila Kita mereview produknya Dapat ke YouTube Dan reviewnya itu menarik Ulanzi akan kirimkan Kita lagi bareng temen-temen Seperti itu ya Keren Oke Ini ada Då Sai Care Untuk So Beata S Trevor Keren 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 selamat menikmati Oke teman-teman, disini ada manual booknya ya manual booknya itu ada safety tips, ada warning ya peringatan untuk penggunaannya, jangan sampai gimana-gimana itu ada disini semua seri spesifikasi, sama aja semua yang di atas box tadi terus untuk, oh disini ada part diagram, ada 4 part diagram yang pertama itu bagian atas, ya itu adalah extensive groove yang kedua itu ada switch on off, yang ketiga ada baterai gopher, yang keempat ada baterai groove seperti teman-teman, oke, selanjutnya sudah ada photography lag installed oke ini cara penginstalannya benar seperti apa bisa tetan lagi itu note dan dia tidak bisa di charge teman-teman, karena dia menggunakan baterai double A dengan banyak dua buah jadi kalau teman-teman beli kamera ini, teman-teman harus tahu dulu bahwa kamera ini tidak, eh sorry, bahwa lighting ini tidak bisa di charge teman-teman jadi kalau sudah lumayan redup, teman-teman harus di baterai atau teman-teman punya chargean baterai, atau bisa dibangkan juga baterai A yang teman-teman bisa di charge seperti sekarang ada tuh baterai apa gitu barangnya teman-teman, jadi setelah baterai tabis bisa di charge kembali ya teman-teman, dan itu ada maksimal charge nya, yaitu hanya beberapa kali saja, setelah itu jangan digunakan karena kembalannya bisa dibilang rusak, jadi hanya beberapa kali pakai saja karena selain itu pun juga itu tuh kayak seperti kebal gitu, teman-teman, jadi ya lumayan lah oke ya teman-teman oke teman-teman, aja kita kirim oke, seperti ini teman-teman ya ada tiga siwam oke oke, ini untuk slot baterai nya seperti ini kemudian dua buah ya, ukuran AA kita coba aja untuk cara penggunaan itu, ini syuternya di puter ke kanan, saya bunyi kelak itu ya itu ya paling kecil ya teman-teman seperti ini nih oke, jadi mungkin jauh-mungkin jauh teman-teman minyali dari Ulanzi ini buat teman-teman lalu videonya sama-teman bisa buat tombol like dan subscribe thank you for watching and see you baik itu item slash Ulanzi ini ada bagian atasnya, ada penjelasannya nih oke, untuk model modelnya ini WM49L ini ini 49 LED laser ini 49 LED bridge untuk kalau temperaturnya dilapar dibuka illuminasi 800 LM dan illuminasi yang jalan ini 60 derajat 60 derajat itu untuk lebar pencahayaannya ya teman-teman ini 60 derajat terus untuk leg distance ini bisa sampai 5 meter ya jangkauan cerahnya bisa sampai 5 meter kalau di outdoor dia lumayan ya lumayan jauh juga bisa dibilang terus untuk working voltage ini jadi 3V dengan powernya itu 5,5W teman-teman oke, jelas ini disini ada trickle semua udah bisa digunakan di gimbal juga dan bagusnya buat filmmaking king to datingnya ini di shenzhen ulanzi teknologi.co.lid di guandong china berarti luk ini oke, jelas nih ya asli nih made in china teman-teman oke, buat teman-teman yang mau lihat masuk ke website itu ada di www.ulanzi.com ya teman-teman oke, sekarang kita buka kebalik ini dia untuk mini LED nya seperti ini ya oke oke, disini ada kartu ucapan disini ada manual book bahasa cina bahasa cina disini ada mengawet disini ada quality control page quality control page ini buat teman-teman yang belum tahu jadi produknya ini setelah selesai di dicetak atau dibuat jadi dia itu dimasukin ke quality control dulu teman-teman jadi ada ruangan quality control itu untuk ngecek produknya sebelum di packing apakah produknya itu layak atau tidak itu tergantung yang ngecek quality control teman-teman misalkan sudah ada kartu quality control ini berarti produknya teman-teman itu sudah layak untuk digunakan teman-teman seperti itu oke, ini ada kartu ucapan vlog master plan dari sini ada halaman nya juga halaman hulanzi nya yaitu facebook di facebook tapi selesai cina aja hulanzi ini gede ya teman-teman oke ada giveaway selasa terus ada hidup produk juga ada co-design with us jelas ya oke terus ini tuh ini LED nya disini ada drape yang buat masukin ke monti disini ada seal mount ada 3 ini disini ada plastik ini ya oke disini ada toot baterai nya jadi ini LED ini gak bisa di charger teman-teman jadi dia menggunakan baterai 2 buah berukuran AA seperti ini jelasin ini AA 1,5V jelasin juga ini yang menonjol di atas nih ya buat yang di kiri ya yang atas ini yang menonjol lagi di kiri bawah ini yang menonjol lagi di kanan oke langsung aja kita pasang lagi ya teman-teman dan kita tutup di sini di sini ada suatu on-off ya ini on-off ini namanya teman-teman seperti ini ya sekarang kalau teman-teman mau pasang ini ya tambahkan sesuai mikrofon juga bisa tapi tambahkan mikrofonnya yang ada all mounting yang masuk ke simon ini ya teman-teman so we mount seperti itu oke jadi seperti ini ya ya ini oke dulu seperti ini teman-teman kalau pasang di atas ini lebih oke keliatan ini berbeda-beda ya oke jadi seperti itu teman-teman untuk video selanjutnya di sini ada ini dia ini dia mini LED dari Ulanzi Slats sedangkan model W49 LED kita lihat ya oke seperti ini oke ini dia ini dia mini LED dari Ulanzi yaitu W49 LED ya teman-teman ini bisa dibilang mini LED video like oke ini bagian dan quality item slash by Ulanzi oke jelas ya disini ada kayak ada spesifikasinya ya untuk modelnya W49 LED wantok laser 49 LED bridge dan untuk color temperaturnya ini 6.000 K untuk Illuminas 800 LF Illuminas Angela di 60 derajat dengan light distancenya itu sampai 5 meter oke kita bahas disini ya Illuminas Angela di 60 derajat itu maksudnya apa dan maksudnya itu bila teman-teman menyalakan ini dia dia akan menyinari 60 derajat teman-teman 60 derajat di depan lightingnya ya seperti itu terus untuk light distancenya 5 meter ini adalah jarak jangkauan ke depannya itu cahaya bisa sampai 5 meter teman-teman seperti itu oke terus untuk working voltage ini di DC 3 volt dan untuk powernya ini 5,5 watt oke di belakang ini ada oke ada fiturnya ini ada 3 fitur menarik dari yang diberikan oleh bulanji yaitu dia ada trickle summon buat nambahin teman-teman aksesori seperti microphone atau apa dan teman-teman semaganya terus di sebelahnya disini bisa digunakan di gimbal dan ini juga bagus untuk pembuatan film teman-teman seperti itu itu adalah 3 fitur yang diberikan oleh bulanji untuk mini lidi ini dia ini untuk PT nya itu 6 perusahaan adalah shenzhen ulancing teknologi.co.le ltd ya teman-teman ini ber domisial guandong cina oke karena produk ini dibuat di cina teman-teman made in cina oke terus buat teman-teman yang mau tau barang-barang bulanji lebih banyak dan lainnya teman-teman bisa lihat di websitenya langsung yaitu di www.ulanzi.com oke sekarang kita buka ini dia terminal lidinya oke selanjutnya ada ini teman-teman ada manual book ini ada kerkucapan mungkin dan ada pengawet dan ada quality control quest oke kita pinggirin oke buat teman-teman yang nanya kenapa ada quality control quest disini oke quality control quest itu seperti ada pengecekan bila barang baru keluar dari pabrik dari tempat pembuatan apakah barangnya layak atau tidak untuk digunakan itu namanya sedang di cek quality control teman-teman jadi karena di kotak ulanzinya sudah ada tulisan quality control quest berarti dia sudah layak untuk digunakan teman-teman seperti itu ya seperti itu untuk contoh dari quality control quest oke ini kita taruh oke disini ada penawet ya silica gel kita taruh aja karena gak perlu dibahas mungkin rata-rata barang sekarang pasti dapet ya penawet oke disini ada manual book kita liatkan di ini dulu ya vlog master plan disini ada halaman sosmednya itu di facebook aja bisa teman-teman searching aja nih ulanzi bisa dilihat teman-teman seperti itu ya disini untuk giveaway setersedinya jadi sudah setelah dia akan menggunakan giveaway buat teman-teman yang sudah mereview produk ulanzi ini di channel youtube masing-masing teman-teman jadi ada video yang menarik bagi ulanzi ulanzi akan mengirimkan teman-teman satu produk redem gratis dari ulanzinya langsung ya bila videonya teman-teman menarik menarik perhatiannya dari ulanzi seperti itu teman-teman jadi banyak-banyak deh teman-teman review barang dari ulanzi siapa teman-teman dapat hadiah yang lebih bagus daripada yang teman-teman beli mungkin seperti gimbal atau dan semacamnya yang benar-benar alat-alat itu mahal tapi teman-teman bisa dapat gratis seperti itu jadi teman-teman bisa tuh beli barang-barang ulanzi selain dia barangnya affordable atau bisa dibilang murah meriah kalau orang-orang kayak gitu bilang selain itu juga ulanzi pun mengadakan giveaway seperti itu oke selanjutnya disini ada ide produk buat teman-teman ide produk teman-teman bisa langsung kirim ke ulanzi ya di gmail gmail itu bisa teman-teman cek di website oke disini ada CEO desain buat teman-teman yang mau lomba desain alat-alat produktivitas seperti ini bisa teman-teman kontak ulanzi ya buat teman-teman ikut CEO desain with us seperti itu seperti itu teman-teman menang dan teman-teman diangkat jadi apa gitu mungkin di pabriknya disana ya bisa aja jadi lumayan oke sekarang kita lihat manual booknya ini bahasa Cina teman-teman bisa teman-teman lihat nih oke akhirnya nggak bisa Cina bahasa Inggris teman-teman sama aja ya tapi lebih gampang aku bahasa Inggris seperti itu ya oke disini ada safety tips ya untuk tips keamanan ya selamat menikmati Terus ada peringatan juga, ini warning Oke, ada warning juga tuh ya teman-teman Terus disini ada catatan Bucar penggunaannya dan tips intriksnya Terus ada spesifikasi Spesifikasinya ini kayaknya nambah 1W Oh enggak deh, aman Oke, itu ya masih dengan yang tadi ya Power 5.5W Terus dengan working voltage 3V Oke, aman deh Disini ada part diagram, ada 4 petunjuk part diagram Yang pertama itu ada extensive groove Terus ada switch buat on-off nya Terus ada baterai gover Terus yang keempat ada baterai groove Oke, seperti itu ya Itu untuk part-part diagramnya Bisa teman-teman lihat itu petunjuknya 1.3.4.5 aja Untuk selanjutnya disini ada fotografi like reinstall Cara install shoe mountingnya Tutung, bisa teman-teman lihat Oke Selanjutnya disini ada catatan lagi ya Catatan apa itu Oke, untuk masalah penggunaan on-off dan Cara mengaksimalkan ya Oke, disini ada charging for battery Oke, teman-teman disini dia bukan baterai tanem ya Dia menggunakan baterai ukuran A2 dengan 2 buah Makanya tadi ditulisannya di DC 3V Karena baterai A2 itu untuk akaran A2 itu Satunya itu dia ada di 1.5V teman-teman Makanya dia disesifikasi Dia cantumkan 3V Ternyata emang kita yang membeli baterainya manual Seperti itu Oke Untuk selanjutnya disini ada fotografi like install Kita cari install segala macem ya Oke Abis gitu aja Untuk Ini ya Untuk manual booknya Sekarang kita lihat nih Seperti ini Disini ada mountingnya Untuk dipakai disini ada dread Mungkin buat pasang ke unit tripod Kita contoh ya Kita punya unit tripod disini Buat contoh aja Apakah dia muat? Apakah bisa dibilang universal? Seharusnya iya Oke Ini ya Oke, kita colok nih Ini kita rencangin Oke Teman-teman Mau ya Jadi Dreadnya Universal Oke Jelas Sekarang kita copot Seperti ini dia Ini untuk 3 shoe mountnya Satu Dua Tiga Oke Bisa teman-teman Pasangin mungkin Di bagian sampe sini Mikrofon Terus anti mungkin ada Buat soft lightingnya ya Atau bisa dibilang Tambahan lighting juga Terus ini buat tambah apa teman-teman Tambah buat holder jajan juga bisa ya Kalau ada Seperti itu Oke Kita cendek nyalanya Oke disini untuk baterainya Kita bahas baterainya dulu Ini dia Di depan sini Dia menggunakan baterai Berukuran A2 Pakai ya Oke Coba kita copot ya teman-teman Ini dia Dan disini ada tulisannya nih AA 1,5V kan bener Untuk tonjalan baterainya yang di atas ini Tonjalan yang ke kiri Yang di bawah ini Tonjalan yang ke kanan Oke kita pasang lagi aja Teman-teman Lanjutnya Oke disini ada Switch on off nya ya Diputer dia Dan ini juga bisa setting Untuk kecerahannya Oke Bisa kita lihat Segini dulu ya Kurang Oke Seperti itu teman-teman Seperti ini ya Atau paling terang teman-teman Robot dari saya sudah melayar dupe Karena sudah dapat dipakai sebelumnya Pelan-pelan Kita turunin Oke Dan Mati Mati dupe nya itu bunyi klak Oke teman-teman Ini dupe nih Seperti itu Oke Buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai awas Silahkan tombol like, komen, subscribe, dan subscribe Lo chingin See you